Pemirsa program makan gizi gratis memiliki potensi besar dalam upaya mengatasi stunting. Untuk mencegah kekurangan gizi yang sering menjadi penyebab stunting, uji coba program makan bergizi gratis digelar di sejumlah sekolah. Uji coba program makan bergizi gratis kembali diadakan Pemprov Jakarta di SDN Wijaya Kusuma 05 dan 07 Grogol, Petambudan, Jakarta Barat. Ratusan kotak berisi nasi, lauk pauk, sayur dan buah dibagikan kepada murid sekolah dasar. Satu boks makanan yang dibagikan senilai 25 ribu rupiah namun tidak ada susu di dalamnya. Alasannya saat ini fokus dengan menu yang mudah dan disukai anak-anak. Makan gratis bergizi bagi anak-anak didik kita di SD 05 dan 07 sebanyak 700 boks. 750 boks dan menu-nya nasi, ikan presto bandeng, sayur, telur dadar, jeruk. Dari hasil pantauan kita semua menu ada anak-anak didik kita menyukainya. Uji coba program makan bergizi gratis juga diadakan di SMP 161 Jakarta Selatan kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta. Dirut Krupi Ansari Kadir menuturkan program makan bergizi gratis bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dan menciptakan generasi muda yang unggul dan kompeten. Di SMP 161 ini kita mulai demo dan memang hari ini didukung full oleh Krupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian secara sederhana, secara simple itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang-orang di rumah, ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi Krupi ini QR untuk pelajar Indonesia, hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden Terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakyat Bumi Rakyat. Dalam sebuah kajian komprehensif oleh para peneliti kedokteran di komunitas di FKI, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, buruknya sistem sanitasi di lingkungan tumbuh kembak anak bisa meningkatkan stunting secara signifikan. Tapi menurut saya sanitasi yuk kita, ya namanya udah dikeluarin dari tumbuh kita tentu banyak kuman, bakteri dan sebagainya. Kalau ini sembarangan, ya anak-anak kita main-main di sana, maaf ya tadi, BAB-nya mending kalau di sungai atau di tanah. Anak-anak kita main, ya kenalah dia, terlalu cacing dan segala macam. Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan.